Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini batal memeriksa Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo. Mentan saat ini tengah berada di India. Jumat ini adalah jadwal pemanggilan pertama Syahril Yassin Limpo. KPK telah memeriksa puluhan orang soal dugaan korupsi di Kementerian Pertanian sejak awal 2023. KPK minta Mentan Kooperatif membantu proses penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Lewat pesan singkat, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bilang, iya yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan terjatual kegiatan ke India dan meminta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023. Lebih lengkap soal pemanggilan Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo di KPK. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa saat ini ada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Tifal, jadi setelah absen hari ini, adakah info kapan penjatual ulang Syahril Yassin Limpo? Awalnya kami menerima informasi dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron bahwa direncanakan pemanggilan terperiksa Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo ini akan dijadwalkan ulang ke tanggal 27 Juni 2023. Alasannya Syahril yang posisinya sebagai terperiksa dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini sedang menjalani kegiatan kendegaraan atau agenda kendegaraan di luar negeri persisnya di India. Tak berselang lama, kami juga menerima keterangan pers dari Syahril Yassin Limpo via Koordinator Humas Kementerian Pertanian Arief Cahyono yang bisa kami kutip sebagian diantaranya menyampaikan bahwa Syahril menyebut kami menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India, Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 tahun 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam pertemuan atau penutupan perhelatan internasional tersebut dan ia menyampaikan pula tambahannya diharapkan dengan agenda ini mengajukan atau dari pihak Syahril Yassin Limpo sudah mengajukan permintaan pengunduran jadwal pemeriksaan dirinya di Komisi Pemberantasan Korupsi dan diharapkan agar dapat diperiksa pada hari Selasa 27 Juni 2023. Ia juga menegaskan ada komitmen dari dirinya selaku terperiksa dalam proses penyelidikan kasus ini untuk memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah setelah itu kami juga menerima keterangan lebih lanjut dari otoritas KPK soal jadwal pasti kapan Syahril ini diperiksa di KPK di Gedung Merah Putih persisnya. Alifi Kris laku jurubicara ataupun juga kepala bagian pemerintahan KPK menyampaikan bahwa tim penyelidik segera mengerimkan kembali undangan permintaan keterangan dimaksud untuk dapat hadir pada Senin tanggal 19 Juni 2023. Ia menyampaikan bahwa permintaan keterangan terhadap terperiksa Syahril ini dibutuhkan sehingga segera dapat dilakukan analisis untuk menentukan sikap berikutnya pada tahap proses penyelidikan ini. Ini juga menjawab sejumlah kabar yang awalnya kami terima dari beberapa sumber begitu soal posisi dari Syahril yang kemungkinan tidak bisa hadir awalnya tapi sudah dikonfirmasi oleh kedua belah pihak baik itu dari otoritas KPK maupun juga dari pihak Kementerian Pertanian, Pak Skalis. Ini sebenarnya untuk pemanggilan yang harusnya dilakukan pada hari ini lalu jadwalkan ulang rencananya pada pekan depan, hari Senin apa sebenarnya yang mau digali KPK dari Menteri Pertanian? Sayangnya ini tidak dibeberkan lebih detail ya dari pihak KPK soal apa kasusnya kemudian spesifik tindak pidana yang dilakukan ini seperti apa tapi dari otoritas KPK hanya menjelaskan bahwa ini masih dalam tahap penyelidikan baru tahap awal mengumpulkan sejumlah bukti dari sejumlah pihak yang sudah diperiksa total pihak yang terperiksa sejauh ini disebut ada puluhan orang ini dugaannya korupsi di Kementerian Pertanian tapi spesifik lebih detailnya lagi ini tidak dijabarkan lebih lanjut oleh KPK baik itu dari Kepala Bargai Pemerintahan Ali Fikri maupun juga Ketua KPK Firli Bahuri tapi yang bisa dipastikan di sini bahwa ini pengusutan-pengusutannya masih tetap akan dilakukan dan pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini sepenuhnya menjadi proses yang untuk mengumpulkan bukti-bukti awal apakah dinyatakan ini ada indikasi pidana yang cukup kuat sehingga layak untuk dinaikkan status hukumnya dari tahap penyelidikan menjadi penyelidikan ini pun juga harus kami tunggu keterangan pasti dan sejauh mana proses yang dilakukan oleh KPK terlebih lagi ini juga patut untuk kita cermati karena sudah beberapa hari kebelakang ini dari kalangan pewarta juga mendapatkan kabar adanya pengusulan dari tim penyidik setelah dilakukan expose perkara pada tanggal 13 Juli 2023 upaya untuk mengusulkan nama Syahrul Yassin Limpo bersama dengan dua pejabat di Kementerian Pertandingan ini sebagai tersangka kasusnya disebut saat itu yang diberedar kabar waktu itu adalah tindakan atau dugaan tindak pidana salah guna penggunaan biaya dinas ataupun juga tindakan suap atau gratifikasi atau penggabungan beberapa perkara tapi ini baru kabar yang beredar di kalangan pewarta saat itu coba dikonfirmasi oleh pihak otoritas KPK pihak KPK sekali lagi menegaskan bahwa semua proses yang berhubungan langsung dengan dugaan kasus di Kementerian Pertandingan ini masih di tahap awal masih di tahap penyelidikan sehingga masih butuh keterangan-keterangan dari berbagai pihak terlebih dari otoritas Kementerian Pertandingan untuk bisa mendalami lagi kasus ini ini Tifal sebenarnya kan dengan pemanggilan Syarul Yassin Limpo pada hari ini oleh KPK kita ingat beberapa waktu sebelumnya di Kejagung juga ada kasus dan menyeret menteri dari parpol yang sama apakah KPK menjawab soal kasus korupsi ini yang karena berdekatan begitu dan diduga syarat muatan politis KPK kemarin dalam kesempatan terpisah menyampaikan atau menegaskan lagi posisi dari pengusutan atau penyelidikan kasus yang dialamatkan kepada terperiksa Menteri Pertandingan Syarul Yassin Limpo ini murni proses hukum tidak ada muatan politis dari Ali Fikri sempat menyampaikan kala itu bahwa sampai dengan saat ini permintaan keterangan masih terus dilakukan oleh sejumlah pihak kepada sejumlah pihak begitu dan dari bagian-bagian tindak lanjut ini adalah upaya untuk merespons laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK terkait dengan dugaan kasus yang dimaksud atau coba yang ditelusuri oleh otoritas KPK sehingga ini yang menjadi bentuk penegasan dari KPK bahwa semuanya ini tidak ada muatan politis dipertegas lagi sikap itu oleh Ketua KPK Firly Bahuri selepas konferensi pers kemarin saat itu keterangan pers disampaikan terkait dengan pengusutan kasus suap tukin di Kementerian SDM saat itu Firly Bahuri menegaskan bahwa semuanya ini murni proses hukum dan tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun itu yang ditegaskan betul oleh Firly Bahuri sehingga semua masih berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dalam ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana sehingga ini yang coba dipastikan lagi oleh KPK mengingat ini semua masih dalam tahap awal pemeriksaan ataupun juga pendalaman dari keterangan-keterangan sejumlah saksi dan bukti ini yang akan terus dijanjikan atau dijamin akan terus berjalan oleh pihak penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi dugaan ini bermuatan politis yang kemudian ditanyakan oleh kalangan pewarta ini tak lepas dari momen penetapan tersangka terhadap Johnny Gerard Plate yang saat itu bersatu sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus sebagai mantan Sekjen Partai Nasdem yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung untuk dugaan kasus suap proyek BTS 4G dari program bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika saat itu pun dari pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa semuanya ini proses hukum tidak ada muatan-muatan politis terlebih itu diperkuat juga penegak pernyataannya oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD proses masih berjalan ini juga masih kami tunggu dan yang paling dipegang disini adalah komitmen dari Syahrul Yassin Limpo sebagai terperiksa bahwa ia akan memenuhi panggilan berikutnya mengingat hari ini masih ada agenda kenegaraan yang harus dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo Tifal Soleh, saya terima kasih melaporkan langsung dari Gedung Barang Putih KPK